Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Kembali lagi dengan satu lagi isu panun Dan satu lagi tangkapan yang pasti mengejutkan ramai Sudah pasti selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kita dapat melihat SPRM semakin giat, semakin agresif dengan tangkapan Dengan pendedahan-pendedahan yang luar biasa Pendedahan yang mengejutkan ramai Nah saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Sebelum ini kita mendengar ketua polis yang ditangkap Ketua polis daerah Nah hari ini pula saudara-saudara Satu lagi isu panas Yang terkini Kali ini Dua inspektor Seorang koprol polis ditahan Berkait kes rasuah OCPD Nah tuan-tuan dan perempuan semua Sudah pasti ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai Terutamanya kepada pemimpin-pemimpin di Malaysia Yang kita dapat kata Sering memperjuangkan, memperlihatkan kepada rakyat bahawa Mereka bersih, mereka tidak merasuah Nah kita tahu Datuk Seri Arnold Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Yang memang perjuangannya adalah untuk Untuk menentang rasuah, untuk membantras rasuah Nah begitu juga beberapa pemimpin-pemimpin dari pembangkang Walaupun contohnya Muhyiddin Yassin Yang sedang berhadapan dengan tujuh pertuduhan Namun menafikan bahwa beliau terlibat dengan rasuah Jadi pas mereka Tangkapan ini yaitu dua inspektor Dan seorang koprol polis Yang ditahan berkait kes rasuah Sudah pasti ini tangkapan yang mengejutkan ramai pemimpin politik di Malaysia Mungkin mengejutkan Tundok Temahadir Mungkin mengejutkan Muhyiddin Yassin Dan kepimpinan dari kerajaan Nah dalam artikel ini Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang Menahan dua inspektor Dan seorang koprol polis Bagi membantu siasatan kes rasuah Dalam kenyataan SPRM memaklumkan Yang turut ditahan Ialah orang awam Berkait kes ketua polis daerah OCPD di negeri ini Pegawai kanan polis Berkenaan disyaki Menerima suapan secara bulanan Antara RM 20.000 Hingga RM 50.000 Pada 2017 Hingga 2022 Yang keseluruhannya Dianggar lebih RM 1 juta Saudara-saudara Itu bukan satu jumlah yang sedikit Untuk diterima Yaitu RM 20K Hingga RM 50K Dan sepanjang tahun 2017 Sehingga Tahun 2022 Ini sudah pasti Mungkin Berkait rapat juga dengan RM 4.5 triliun Yang pernah didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang lesap Disebabkan ketirisan Disebabkan Rasuah Nah saudara-saudara Adakah ini juga berkait dengan Kehilangan Ataupun lesapnya RM 4.5 triliun itu Dimana Itu didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Sepanjang 26 tahun kebelakang RM 4.5 triliun lesap Nah tuan-tuan dan bapak semua Bayaran rasuah ini Disyaki bagi melindungi Pusat hiburan Dan pusat urut Daripada sebarang Penguatkuasaan Yang boleh Mengganggu Berniagaan Nah bagi saya Saudara-saudara Pendedahan ini Satu pendedahan yang dahsyat Dan yang sudah pasti Menduka citakan Ramai pemimpin Yang Membenci rasuah Terutapanya Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Pendana Menteri Malaysia Dan mungkin juga ini Satu perkara Mengejutkan Menduka citakan Kepada pemimpin Dari pembangkang juga Yang Membenci rasuah Jadi saudara-saudara Apa komen anda Ini satu tangkapan Bagi saya satu tangkapan yang pasti Mengujudkan ramai Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Anda boleh tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Kita kembali lagi Dengan satu lagi Isu Satu lagi Topik panas Hari ini Dan hari ini pula Topik panas ini Yang mengaitkan Nama Seorang Pemimpin Besar Ataupun Bos Besar Dari Parti PAS Ini pasti Satu Berita Yang mengejutkan Kepimpinan PAS Dan sudah pasti Kepada penyokong Ataupun pengundi PAS Ini Satu topik panas Yang mengaitkan Nama Menteri Besar Kedah Yaitu Sanusi Ini berkait juga dengan Perkataan Lucah Yang kononnya Dikeluarkan Oleh Menteri Besar Kedah Tersebut Nah dalam satu artikel Laporan polis Laporan polis ini Adalah Bagi saya Pasti satu laporan polis Yang mengejutkan Ramai Keluar Perkataan Luca Ahli Parlimen DAP Lapor Polis Terhadap Sanusi Nah Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian Bagi saya Ini pasti Satu lagi Isu Satu topik Kalau benar Perkara ini Berlaku Dan dapat Dibuktikan Muhammad Sanusi Atau Menteri Besar Kedah Itu bersalah Adakah beliau Boleh dikenakan Tindakan undang-undang Ahli Parlimen Bukit Bendera Charlina Abdul Rashid Membuat Laporan polis Terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Berhubung Dakwaan Menteri Besar Kedah Mengeluarkan Perkataan Luca Nah Kalau benar Perkara ini Berlaku Ini bukan Satu Perkara yang Boleh dicontohi Sebagai Pemimpin Sebagai Menteri Besar Perkara ini Tidak boleh dijadikan Teladan Dan menjadi Contoh yang buruk Bagi saya Kalau ini Dapat disahkan Laporan yang Dikemukakan Di Ibu Pejabat Polis Daerah Ataupun IPD Dangwangi Kira-kira jam 9.15 pagi Susulan Rakaman Video Membabitkan Tindakan Muhammad Sanusi Yang Tular Di media Sosial Sehubungan Dengan itu Beliau Menggesa PDRM Polis Di Raja Malaysia Segera Menyiasat Tindakan Muhammad Sanusi Yang Disifatkan Langsung Tidak Dikompromi Mengenai Rakaman itu Katanya Video terbabit Dikatakan Dirakam Di Ceramah Perikatan Nasional PN Yang Dianjurkan Di Permatang Pau Di Pulau Pinang Baru-baru ini Kalau Tengok Kandungan Video terbabit Muhammad Sanusi Dilihat Mengeluarkan Perkataan Kesat Merujuk Kepada Alat Kelamin Lelaki Nah Saudara-saudara Perkara ini Amat menjidikan Sebagai Pemimpin Beliau Tidak Boleh Bertindak Sedemikian Saya Setuju Dengan Kenyataan Itu Adakah Dengan Ini Status Menteri Besar Kedah Bakal Tergugat Ataupun Kepimpinan PAS Kepimpinan Tertinggi PAS Akan Mengenakan Tindakan Kepada Sanusi Kalau Perkara ini Berterusan Dan Pasti Menjadi Bukan Menjadi Contoh Yang Baik Sebagai Seorang Pemimpin Yang Besar Pemimpin Yang Berpengaruh Adakah Ini Akan Mengugat Status Ataupun Jawatan Menteri Besar Kedah Nah Itu Menjadi Persoalan Dan Adakah Mohamad Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Boleh Ditangkap Ataupun Boleh Dikenakan Tindakan Undang Undang Ataupun Mungkin Boleh Disaman Nah Itu Semua Menjadi Persoalannya Dalam Artikel Ini Kita Hairan Dengan Kualiti Pemimpin Sebegini Saya Berharap Siasatan Dapat Dilakukan Segera Kerana Perbuatan Ini Tidak Boleh Dikompromi Jadi Saudara-saudara Ini Pasti Kejutan Besar Kepada Terutamanya Kepada Menteri Besar Kedah Sendiri Mohamad Sanusi Jadi Apa Komen Anda Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Lanjut Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Terutam Terutam